Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GV Kali ini kita akan trading lagi di aplikasi Pintu Kita close dulu Nah, banyak banget yang kemarin bilang ya Kalau ternyata di market aplikasi Pintu ini Atau market crypto lagi pada bener-bener merah ya Susah nyari Buat nyari market yang bagus nih Meskipun hijau-hijau kayak ini Belum tentu bagus buat kita trading kan guys Ini cuma tampilan doang Yang banyak juga bilang ada yang minus terus Kenapa sih bang gue minus terus Nah, mungkin Abang-abang semua ini yang udah pinter trading Mungkin karena udah gak seibatnya Belum sabar lah ya Gak sabar buat open posisi Buat nunggu momen marketnya Sebenernya abang-abang ini udah bagus tradingnya Gue mah yakin kalian pasti udah pada pinter lah ya Mungkin tinggal asa sabar aja Oke Sebenernya gue disini udah ada aplikasi Pintu Maksudnya gue udah pilih market yang menurut gue Lebih bagus daripada yang lain ya guys Dan dapetnya cuma satu doang nih Namanya AFV ya Yang lain masih jelek-jelek Parah hancur Kita bahas dulu ke aplikasi Pintu Gue udah tadi nyari-nyariin market yang bagus juga Cuman Emang pada jelek bener kata kalian Jelek-jelek parah Makanya gue cuma dapet satu nih Yang bagus nih lumayan lah ya Tapi kita lihat dulu deh Nah disini di 24 jamnya Aranya naik ya Supportnya gak saling menembus Kalian bisa cek sendiri Tuh liat Dari sini udah ketauan Meskipun naiknya gak terlalu tinggi Ya lebih banyak merahnya juga diiring merah Disini udah muncul candle hijau yang besar Yang gue bilang ini tuh overload Atau udah menghabiskan kekuatannya Si candle hijau yang naik nih Dan ternyata muncul candle merah ya Dan konfirmasi yang merah ini Informasinya pelemahan Maka muncullah kekuatan harga candle hijau yang lebih kuat Berarti candle hijau ini masih ada Kekuatan untuk dia Naik beberapa candle ya Nah tapi kita lihat ya Disini sebenernya ini agak rawan ya guys Karena belum ngebentuk polanya nih Kalau kalian trading disini tuh harus sabar Diskip aja dulu Cari market yang bagus Kalau gak buka aplikasi peluang Ada tuh yang mainnya sejam Beberapa menit Itu juga lumayan bagus Disini udah keliatan ya Minggu aja masih naik Nah disini gue bilang Yang gue Kasih tau disini overload ya Tapi gak apa-apa Mungkin nanti deh ini Disini udah mulai merah hijau merah nih Gue takutnya Kalau ketika kita open posisi langsung nih Ternyata sideways Makanya gue pengen banget Di merah ini Itu kebawah dulu Baru gue open posisi Lihat Disini lagi kenaikan Harganya Disini Di minggu aja ini Ada doji ya Ini bisa disebut candle Pelemahan hijau Candle hijau Nah Si candle doji merah ini nih Yang merah ini doji Dan ada candle Merah yang kuat kebawah Atau rejection ini Mau kebawah nih Cuma digagalkan Sama si candle hijau nih Nah tapi candle hijau nya Lemah nih Pelemahan Belum ada konfirmasi yang tepat Dia mau kemana Ternyata untuk candle hijau yang kuat Berarti Si candle doji dan merah ini Menjadi Cuman ibarat nafas Dan candle hijau yang kuat ini Menjadi pembatalan harga Membatalkan Si candle merah ini Untuk turun Nah muncul candle hijau ini Oke Dia masih Bangku bawa banget ya guys Jadi kita tunggu bentar Sempat cari-cari Baca lain ya Di bitcoin ya Bitcoin ini hijau nih ya Kita lihat deh Tuh liat aja tuh Marketnya kayak gini banget tuh Merah Hijau Wah ini mah udah Mingguannya apalagi Gak ada pola yang kebentuk ya guys Ethereum apalagi ya Sama aja nih Pokoknya term bitcoin tuh kayak Sejalan aja ya marketnya Bisa lihat sendiri Ini memang naik Cuman disini kita mau gunain scalping Teknik scalping gak bisa Karena emang bener-bener lagi jelek ya Ya AFV aja deh Mau gak mau ya Oke Coba di kebawah lagi Tapi gak apa-apa ya Kita Beli berapa ya Kemarin kita Udah Beli 21 deh Ya Oke Nah beli sekarang Oke Kita cek AFV kita Si AFV Nama koinnya apa ya AFV Apa AFV Oke ya Disini Gua Modelnya Sebenernya 21 ribu Cuman disini ada pemotongan Seperti biasa Ada pajak ya guys Sebesar 0,11 persen Jadi kita cuman trading Sebesar 20 ribuan ya Sekitar 20 ribu 976 Jadi nanti Kita lihat dulu 976 ya Mudah-mudahan Candle ini Nanti kedepannya naik ya Jadi kita udah bisa baca Karena yang lainnya masih Hancur ya Makanya gue pilih AFV Karena lumayan deh Untuk kita tradingkan Marketnya juga Jadi kalau kalian Mau profit Konsisten Tuh harus sabar Meskipun kalian Udah menguasai ilmunya Yang gue kasih Semuanya Ada di playlist ya Trading mulai dari 0 Kalian udah pelajari Semuanya Dasar-dasarnya Meskipun kalian Udah bisa Udah jago Yang paling susah apa Tahan kesabaran Kedua sama serakah Kalau orang Udah Udah ngerasain profit terus Pasti pengen profit lagi Itu harus Ada batas maksimal Sehari berapa Nah Kalau kalian Pas lagi nunggu momen Itu ada orang Yang bener-bener Mau gencar-gencarnya Pokoknya tiap hari ini Gue harus profit Market jelek Diterabas terus Itu Salahnya ya Kalian kurang sabar aja Nunggu momen Gue dari tadi kok Nyari-nyari Ampe bawah Gue nih Ampe coin Ampe bawah Gue cari market yang bagus Dan emang jelek-jelek Semua marketnya Dan ketemu market Si AF doang Yang udah Ya meskipun gak bagus Gak bagus AF ini Sebenernya Cuman Ada pendukung-pendukung Yang Gue Yakin Dia bakal naik lagi Yaitu Seperti ini Support yang gak saling menembus Resisten yang menembus Dan kendal-kendal Informasi yang kuat nih Oke Nanti kita lanjut ya Di video selanjutnya Ketika dia udah profit Kita lanjut lagi Ternyata Kita trading di aplikasi pintu ini Gak sampe Beberapa jam ya guys Gak sampe seharian Tapi kita udah profit Gue gak tau Berapa Udah berapa lama Tapi kita liat deh Di video guenya Kita cek jajal ya Kayaknya gak sampe Nih Gue tadi bikin Jam berapa ya Kita liat Gue bikin tadi Sekitar Jam 10.40 Sekarang Oh Cuma Gak sampe sejam ya Sejaman lah ya 10.40 Berarti udah Beberapa menit Gak sampe sejam Gue udah profit Kalian bisa cek sendiri Kok bisa gitu ya bang ya Ya itu kalo kalian bisa Ibaratnya Tepat memilih market yang bagus Tapi kalo kalian marketnya jelek Ya Profitnya lama Jadi kalo kalian mau profitnya Cepet tuh Beberapa menit profit ya Cari marketnya yang bagus tuh Liat tuh 21.150 ya Tuh liat nih ya Dengan modal 21.000 Ya kan ya Dengan modal 20.000 lah ya 20.976 Gue udah profit sekitar Hampir Ya ratusan perak Tapi lumayan lah ya Tapi udah profit nih Karena kita udah baca Ara marketnya Tepat Nyaliat Dia naik terus Ke atas Tapi disini Sangat 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 riskan ya Mending gue jual dulu deh Yang penting kan kalian tau nih caranya Karena disini udah ada Pelemahan nih guys Ada pelemahan Kita jual dulu ya Udah berapa sih Kalo gue Oh Dapet segitu ya Ntar dulu Oke kita jual 100% Oh dapet lumayan ya Oke Kita udah profit Lumayan lah ya Buat upload besok Soalnya mau gue upload juga guys Makanya gue jual Oke kita lanjut ke AFA tadi Mana ya Kita jelasin dulu ya guys ya Hmm Udah profit ya Dipotong pajak ya Oke Kita Ntar dulu deh Gak apa-apa nih Jadi gini Kenapa gue jual Pertama Lihat deh Disini Emang disini udah ada kekuatan Cuman disini udah ada tanda-tanda Pelemahan nih ya Si marketnya Di Mingguan Resistennya gak tau nih Gak Kalo resistennya Gak keliatan kayak gini Apa sih yang harus kita lakukan bang Buat jadi take profit ya Oh iya Banyak yang nanya bang Itu untungnya Dikit-dikit banget sih bang Emang Gak Buat apaan trading Cuman untung Beberapa perak Cuman Rotusan perak Jadi gini ya guys Gue bikin video Disini cuman Bukan buat nunjukin Berapa besar profit gue Tapi gue cuman Menunjukin Ilmu yang Emang Ini sering gue pake Buat trading Oke lah Gue di belakang layar Gue gak pernah mau kasih tau Berapa gue profit Paling besarnya Intinya Disini gue cuman mau Kalian bener-bener bisa trading Dengan mandiri Makanya gue gak pernah mau Kayak Bikin-bikin kelas tuh Oga banget ya Ngehabisin waktu juga Itu Ibaratnya ngapain gitu Gue udah bisa dapet duit Dari trading Dari kerjaan gue juga lumayan Alhamdulillah aja Udah bersyukur Jadi gue berbagi ilmu Dan kalian Wah dia udah naik ya Naik lagi Jadi kenapa sih gue jual Karena resistennya gak keliatan Jadi balik lagi ya Jadi itu Kalo kalian nanya Kenapa Gue gak pernah Ibarat nunjukin profit Gue gedenya Bukan Kenapa-kenapa ya Kalo orang awam Pemula Ngeliat Pasti Pengen dong trading Wah gampang nih Kayak ini Tapi gak semudah itu guys Kalo kalian belum mampu Buat Belajar Dasar-dasarnya Jadi Itu alasan gue Kenapa gue belum mau banget Nunjukin-nunjukin profit gue gedenya Gue cuman nunjukin ilmunya aja Kalian ambil ilmunya aja Gak usah liat profitnya Yang penting Yang gue ajarin tuh bener gitu Jadi gini Ketika gue ajarin Gue praktekin terus Di market aplikasi pintu Peluang Entah atau yang lain Kenapa sih Gue langsung jual Ketika udah profit Berarti Pembaca arah market gue tuh betul Yang gue kasih tau tuh real Asli Bukan kayak ngada-ngada Atau pake teknik-teknik lain Sebenernya trading itu sama aja Pake basic Trading dasar kalian udah bisa aja Dasar-dasarnya Kalian bisa ciptain Teknik kalian sendiri Itu intinya Kenapa gue selalu Gak mau Ibaratnya buat Nunjukin Keuntungan gue yang besar Oke Kita lanjut ke market Nah disini udah keliatan ya Nah disini tuh Di candle hijau setelahnya ini nih Biasanya nanti dia turun drastis ke bawah ya Nah kayaknya gue lebih baik jual dulu Kenapa sih bang Gak ditahan dulu Sampai Ratusan ya Gue pengen nunjukin aja Disini gak ada resistennya guys Kenapa gue bilang gak ada resistennya Itu sangat bahaya Kalo kalian tuh serakah Buat ngambil Profit yang besar Kenapa gue bilang gitu Karena kalo Kalian jangan mentang-mentang Di 24 jam Di mingguan gak ada resisten Kalian gas terus Jangan Liat di bulanannya Nah di bulannya masih gak ada bang Tapi informasinya udah perlemahan Nah berarti nanti Tanda-tanda nanti dia bakal ke bawah Kalian cek lagi 1 tahun Ternyata di 1 tahun ini Keliatan banget Ada resistennya Liat tuh Nah ini yang bikin gue Profitnya tuh Kalo resistennya kayak Wah gak ada nih Gue liatnya disini Jadi ada take profit gue disini Emang gue udah biaya Udah yakin kalo gue akan Jual ketika menyentuh resisten ini Nah ketika udah ngelewatin resisten ini Gimana bang Tinggal kalian beli lagi Beli Tapi tunggu di hariannya Konfirmasi kuat apa enggak Itu caranya Mungkin segitu aja ya Yang bisa gue kasih ke kalian ya Penjelasan selama ini Gue udah praktek terus Mudah kalian paham Meskipun kalian gak paham Kalian terus belajar Emang puyeng awalnya Oke Kalian tinggal tanyain aja DM gue Henry GV Ada di link description IG-nya Atau bisa di kolom komentar Di bawah video Oke Sampai jumpa Lagi videonya di next video